Hari Spombob belajar memadamkan api bersama ayahnya Keesokan harinya Spombob melihat aksi heroik ayahnya yang telah menyelamatkan Patrick beserta ibunya guys Saat itu pun Spombob bangga banget nih sama ayahnya Gak lama ayahnya pun datang Spombob pun langsung menghampiri ayahnya itu Dan memberikan sebuah foto yang bertuliskan kamu adalah pahlawanku Melihat itu ayahnya pun seneng banget nih dan menggenau anaknya Lalu mengantarkan anaknya itu ke kamar guys untuk tidur Tak lama kemudian si ayah kembali mendapatkan panggilan tugas nih Saat Spombob sedang asyik bermain sebagai pemadam kebakaran Tiba-tiba ibunya ini datang menghampirinya Ibunya ini datang untuk memberitahu Spombob kalau ayahnya itu sudah meninggal saat sedang menjalankan tugas Menengar itu Spombob pun sedih banget nih guys Hingga beberapa tahun kemudian Spombob pun sekarang telah berhasil menggapai cita-citanya Menjadi seorang pemadam kebakaran menggantikan ayahnya Si ayah pun sekarang bangga nih melihat Spombob yang sudah sukses Kasian banget anak ini dikurung ibunya bertahun-tahun di ruang bawah tanah Sepuluh tahun kemudian terjadi kebakaran nih di ruang bawah tanah itu Anak ini tuh mau keluar nih guys Tapi gak bisa karena pintunya itu dikunci Akhirnya dia pun pingsan nih karena terlalu banyak menghirup asa Tinggal cerita cewek ini udah besar guys Dia pun mendengar sesuatu nih di ruangan bawah tanah itu Saat dia periksa nih dia menemukan seorang anak laki-laki Dia kaget banget sampai pingsan Saat dia terbangun disana sudah ada ibunya Eh tapi ibunya ini malah mengurung dia bersama anak laki-laki ini Gak beberapa saat kemudian ada polisi nih yang datang ke rumah Anak cewek ini punya ide nih untuk membakar selimut yang ada disana Akhirnya dia bersama anak laki-laki ini berhasil diselamatkan Cewek ini pun menjelaskan di persidangan Kalau ibunya ini sering menyekap anaknya sendiri ketika sedang mabuk Si ibu ini pun merasa bersalah dan meminta maaf kepada anaknya Di hukuman tetap berjalan guys Guys cewek ini menggantikan suaminya berperang dan dilempar ke atas helikopter Kok bisa? Jadi karena suaminya ini baru aja meninggal Cewek ini pun menggantikan suaminya itu Tapi disana dia malah dikerja ini sama temen-temennya Dia malah disuruh beres-beres bersihin WC Sampai dikurung dan ditinggal Untung aja dia bisa mengejar Singkat cerita saat sedang latihan dia menolong pelatihnya yang hampir saja ketiban besi Tapi karena hal itu cewek ini malah jadi cedera guys Karena tubuhnya itu tertancap besi Dia pun harus dilalikan ke rumah sakit Setelah sembuh pelatihnya ini pun mengucapkan banyak terima kasih Sejak saat itu mereka pun mulai dekat nih dan sering jalan bareng Tapi saat mereka bertengkar cewek ini hampir aja ke nabrak mobil Disana dia kaget banget nih karena yang hampir nabrak itu adalah suaminya Yang ternyata suaminya itu masih hidup guys Setelah dia mengataui semuanya dia pun memutuskan untuk bercerai Dan dia memulai cerita baru bersama pelatihnya Sebuah restoran pasangan ini gak boleh masuk nih Karena ada pasangan orang kaya yang harus didului Tapi karena sombong dan gak hati-hati Pasangan orang kaya itu pun jadi jatuh dan kepleset Mereka berdua pun harus dilarikan ke rumah sakit nih Melihat kartu VIP si orang kaya itu jatuh Si cowok ini langsung ambil dong Dan niat licik mereka pun mulai muncul nih Mereka memanfaatkan kartu VIPnya itu Untuk merubah rumah mereka menjadi rumah mewah Terus mereka juga belanja barang-barang mewah sepuasnya Cuma tinggal gesek aja semua barang yang mereka bau tinggal beli Tapi lama-kelamaan mereka mulai bosan Karena hidupnya udah terlalu enak jadi gak ada tantangannya Mereka pengen nyari sensasi baru Akhirnya mereka pergi ke bulan untuk belanja Mereka pun ingin mencoba sensasi baru Akhirnya mereka pergi ke bulan untuk belanja Tapi pas mau bayar ternyata kartunya gak bisa Karena kartunya itu cuma bisa dipake di bumi Nah lo gimana tuh nasibnya? Ibu ini selalu bikin roti Dia juga selalu menyimpan satu roti yang disimpan di jendela Untuk memberikannya kepada manusia bungkuk ini Tapi orang bungkuk ini selalu gak jelas nih di depan rumahnya Kayak orang yang bingung dan gak tau terima kasih Tapi ibu ini masih sabar guys Tapi makin hari si bungkuk ini makin gak jelas dan suka teriak-teriak Yang ngebuat si ibu ini mulai kesal Sampai suatu hari ibu ini ngeracuni rotinya Dan diberikan kepada si bungkuk Tapi pas mau dikasihin si ibu ini mikir lagi nih Kalau perbuatan itu adalah perbuatan dosa Akhirnya roti beracun itu pun dia buang Dan diberikan roti yang baru Ibu ini juga ngedoain anaknya yang udah lama gak pulang Eh tiba-tiba sore itu ada yang mengetuk pintunya Ternyata itu anaknya guys Ternyata dia kehabisan bekal sampai jatuh sakit di jalanan nih Karena gak punya uang untuk membeli makanan Sehingga suatu hari ternyata si bungkuk Larni Yang telah menolong anak ibu ini Makanya guys selalu berbuat baik ya kepada siapapun Terima kasih telah menonton!